Intro Menjelang idul adha, penjual kambing dadakan mulai bermunculan. Beragam inovasi ditawarkan oleh penjual hewan kurban untuk menarik minat pembeli. Salah satu penjual hewan kurban di Nganjuk, Agas mengatakan, dirinya menyediakan layanan gratis ongkir ke rumah pembeli. Agas mengatakan, layanan itu diharapkan dapat memudahkan masyarakat yang ingin berkurban namun terkendala jarak. Tak hanya itu, penjual hewan kurban juga memberikan servis jika kambing pada saat dipesan tidak sesuai dengan yang mereka antar. Bahkan penjual hewan kurban siap ganti rugi atau menggantinya dengan kambing lainnya. Layanan tersebut tidak hanya berlaku di sekitar Nganjuk, tetapi juga untuk masyarakat yang berada di daerah sekitar jika masyarakat membeli dengan partai lebih dari tiga kambing. Saat ini kalem Pak, orang-orang tahunya kan langsung diantar, padahal disini kan bisa dititipkan, gratis ongkir, gratis perawatan. Untuk harga sendiri? Harga sendiri ada kenaikan. Berapa persen Pak? Sekitar 30 persen, 35 persen. Untuk saat ini lebih banyak pemesan atau pembeli langsung? Kalau langganan itu sudah ada pesanan, kalau pembeli ya baru lihat-lihat. Supaya pembeli ditertarik apa mas yang dilakukan mas? Tiongkir, dilayani 24 jam. Perawat sampai perimakan. Perawatan. Jadi ada apa-apanya kambing di Ijoli ya. Harga berapa mas disini? Harganya 25 sampai 6,5. 6,5 itu sudah super. Yang paling murah berapa? Murah 25. Jowo Kibas. 25 juta. Kalau yang tahun kemarin sampai berapa masnya? Tahun kemarin sampai 55. 25 sama sampai 55. Berarti tidak ada kenaikan? Tidak, tetap. Cuma kan harga bahkan naik. Tapi tahun ini tetap dengan tahun kemarin harganya? Tetap cuma ada kenaikan sedikit saja. Menyesuaikan harga bakan. Ya, harga bakannya naik. Sudah laku berapa mas? Ya, sekitar 30 anek. Dari berapa ekor yang disual? 80 lebih. Biasanya 100 lebih. Kejangan kapan mas jualan disini? Jualan disini? Selasa. Jualan disini sudah ada 10 tahun lebih. 10 tahun disini ya. Kalau tahun ini mas mulai berapa minggu yang lalu? Satu minggu. Dari-hari Senin. Mas, pembelinya itu banyak yang beli langsung atau pesan? Beli langsung, Pak. Kalau pesan kayak online itu kelihatannya di kamera kecil. Tapi langsung-langsung itu kayak besar. Jadi tahu kondisinya? Tahu kondisinya. Sebenarnya tidak mau kalau online. Biasanya hujok lah gitu. Selain itu, penjual hewan kurban juga menawarkan pakan gratis selama beberapa hari hingga waktu penyembelian tiba. Hewan kurban kambing yang dijual anak-anak muda tersebut berkisar 2,5 juta rupiah hingga 6,5 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!